Halo guys welcome back to my channel Setoji Kau kali ini saya akan meng-unboxing paket dari Gopayless yang ada di Jakarta penasaran kan kalian seperti apa yuk bagi kalian yang belum melihat video yang sebelumnya kalian bisa lihat di pocok layar kanan atas kalian Oke guys thank you for watching thank you for welcome and enjoy my video Oke kita meng-unboxing paket ini ya Nintendo Wii yang saya beli di Gopayless yang ada di Jakarta Oke kita kalian bisa lihat ini ya ada saya paketnya ya eh Nintendo Wii berharga Rp650.000 teman-teman ya Rp649.000 ongkirnya itu yang mahal Rp40.000 karena saya ada di Surabaya Oke kita bisa lihat ini paketnya sudah saya semprot sebelumnya ya jadi bebas dari virus Corona ya langsung aja kita langsung unboxing ya pakai cutter kita lihat selang-selanya dulu gimana Oke ini teman-teman coba-coba ya karena Nintendo Wii betul-betul kan yang masih worth it dibeli di tahun 2020 ini karena game-gamenya itu bagus ya teman-teman ya Oke game-nya bagus masih bagus-bagus lah ya unik-unik di masanya itu Nintendo Wii itu sangat-sangat laris di atas penjualannya di atas PlayStation 3 dan Xbox 360 ya Oke kita sudah berhasil membukanya teman-teman ya Oke pernah pasti kalian penasaran isinya seperti apa Oke sebentar ya saya akan keluarkan di atas penjualannya ya Oke seperti ini teman-teman co-payless ya certified 3 bulan garansi ganti unit ya oke dengan biasa lihat gopayless certifikat Halo pelanggan dengan gembira kami perkenalkan certified 3-onet tersebut yang hemat untuk kebutuhan konsol game software maupun aksesoris game Anda Anda dapat membeli dengan pikiran yang lega sama sekali karena semua item certified 3-onet dari gopayless setelah melakui tahapan dengan pengecekan dan pengecekan tim kami Wow bagi ini sudah pasti aman katanya ya kalau ada apa-apa ganti unit 3 bulan ya garansi Oke seperti apa yuk kita langsung coba ini dosnya ini dosnya spesial dari gopayless ya ini nggak ada hubungannya dengan ojek ya karena ini namanya gopay nggak ada hubungannya ya teman-teman ya Oke kita langsung barber aja ya teman-teman ya nah ya dari standard packingnya sudah oke karena apa karena di bubblewap kartusnya tapi tebal banget lalu berwap lagi kemudian dalamnya ada kartusnya lagi ya harusnya gopayless ini ya oke kalian bisa menemukan gopayless di tokopedia ya oke kita buka ya teman-teman hop nah ini set oke ini pendunginya teman-teman kalian bisa lihat dapatnya apa aja ya satu ini kartu garansi di certified ya toppad konsol dan nomor serial nomornya nomor garansinya oke kemudian ada apa ini teman-teman Wow sensor bar teman-teman atau ini sensor barnya ori atau kawi saya nggak tahu ya teman-teman ya kalian nanti tahu kalau kalian sudah punya konsolnya Oke kemudian ini Wow HDMI sesuai pesanan teman-teman HDMI converter IW2 HDMI supaya penelit gambarnya kemudian ada apa lagi Oh nuncuk ini nggak tahu as ini yang ori atau kawi ya teman-teman teman-teman saya nggak tahu teman-teman kayaknya sih KW sih teman-teman tahu ya kemudian ada apa lagi Oh ini dusnya ada gini loh temen-temen spesial ini dusnya ini dengan kaleng-kaleng nih Oh ya teman-teman disini sudah ada full game ya ini game-gamenya ada disini tertarang disini wii pk sport tonki kong Ups kalian bisa lihat ya ini gamenya nintendo wii oke disini wow ini busnya spesial ini teman-teman ya oke disini saya dapatkan unit Oh ini ada flashdisk nya 32 meret kingstone wow meret kingstone sudah ya sudah dirobek kayak DC gamenya sama tasnya go palace kemudian ini ada apalagi teman-teman kita lihat wah ini ini wii motion plus wah ini kayaknya KW sih teman-teman oke sepertinya sih ini KW Oke kalian bisa lihat ya misalnya itu kita akan oh adapternya ini adapternya ini pasti KW nih soalnya yang aori warnanya abu-abu saya punya soalnya oke teman-teman ini konsolnya guys oh masih ada sebentar wooo dia print sendiri loh buku petunjuknya petunjuk penggunaan nintendo wii wow lihat banget ini oh ben kaleng-kaleng ini teman-teman nah ini acara pemasangan artis atau festis di jelaskan semuanya oke keren 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 saya baru pertama kali sih pesan disini dan masih ada lagi ya oh ini sebentar nah ini kabel powernya juga mas yang kabel power dan kemudian yang utamanya kita lihat deng 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 oke kosong oh masih ada lagi teman-teman oh kan wii HDMI nya ini teman-teman oke ini HDMI jadi saya ada lagi apa enggak ya enggak ada oke kita singkirkan dulu ya kartusnya dulu saya enggak menyesekian apa apa meja nya oke kita lihat ini konsolnya teman-teman konsol nintendo wii saya dapat warna black kan di deskripsinya juga dibilang kalau ini random warnanya ya jadi nggak bisa milih oke 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 warna black ya lumayan lah saya suka warna hitam oke ya kondisi fisiknya kondisi fisiknya sekitar hmm ini banyak barat-baratnya ya wajar ya ini permukaan glossy ya jadi sekitar 80% lah kalau saya bilang loh ya teman-teman ya oke oke saya ini bisa lihat merknya jepang ya hitendonya saya dapatnya jepang jepang ya pastinya soft mode ini teman-teman oke kita lihat cek aja katanya si optiknya sih nggak ada ya nggak tahu lagi teman-teman ini portnya aman ini portnya aman mungkin kita buka disini oke ini aman semua untuk gamecube nya terus ini ada apa lagi oke oke ini untuk memori cat gamecube oke semuanya masih ada aman oke kita akan tes oke ini buku-buku petunjuk untuk saya segiakan semua lihat DMI oke ini baterainya sebentar ya saya carikan baterai dulu oke teman-teman sudah ketemu baterainya saya pakai enalab ya usahakan gunakan baterai yang charging ya teman-teman oke oke kita pasang ayo kita pasang oke ini yang pasti sih kontrolnya KW ini teman-teman ya 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 KW lah oke kita ini masukkan disini teman-teman wah celap celap oke kita masukkan disini kita masukkan disini yuk kita masukkan oke oh nyala guys nyala 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 ya bling-bling ya bling-bling ini tuh oke teman-teman nyala teman-teman kemudian ini HDMI ya kita dapat HDMI lagi satu dulu oke kita pasang sensor bar nya dulu ya oh sensor bar nice oke kita taruh disini aja tapi nggak jauh-jauh dari Nintendo Wii nya oke harusnya pasang di layar TV ini teman-teman ya apa-apa lah sementara aja dulu nah ini dapat adapternya 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 dipasang di oh ini sebentar itu HDMI dulu ya teman-teman ini dikeluarkan dulu connect ke HDMI ini oh oh oke guys kita pasang dulu di HDMI nya disini teman-teman yaitu HDMI nya disini oke kemudian HDMI nya nanti HDMI nya pasang disitu teman-teman ini adapternya sudah 220V ya sudah 220V ya sudah 220V ya kalian bisa lihat 220V oke kita ayo kita pasang ya kita pasang kesini maaf berantakan ya teman-teman ya meja unboxing nya oke kita taruh disini nanti powernya dibawa teman-teman kemudian kita taruh disini tip nah ini saya singkirkan look dulu oke langsung aja ke gameplaynya langsung ya teman-teman ya oke let's go oke guys kita sudah ada di menu nintendo nya ya tadi kita harus changekan dulu untuk menghubungkan connector remote dan nuncaknya ke konsol nintendo wii nya oke kalian cukup tombol merah yang ada di dalam tempat baterai nya ini ada tombol merah dan di konsolnya juga ada tombol merah harus ditekan bareng-bareng supaya mereka bisa connect oke langsung aja kita mainkan game nya kita coba Mario Kart ya oke kita coba Mario Kart oke ini disarankan untuk dipakai di pergelangan tangan supaya nggak kelempar ke layar ke layar tv ya teman-teman oke oke press A oke kita coba oke kita coba oke 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 ini pastinya seru banget ya oke oke ini pastinya seru banget ya oke oke kita coba kita coba Ops Grand Prix 100cc Mario ada sepeta motor oke kita pilih automatic circuit nya random dulu oke oke kita pilih automatic oke oke teman-teman oke teman-teman gambarnya masih oke lah ya di era 2020 ya oke tekan tombol apa ini oh tekan tombol A di remote oke dana rakannya pakai ngecak dia wuhuu wuhuu masih seru guys gak ada matinya nih Mario Kart oke lancar semua tombol-tombolnya teman-teman wuhuu gunakan pakai apa ini wuhuu pakai tombol ini oke press terus gas wuhuu com wuhuu habis oke kita ambil kotaknya lagi heuuu em kita heeeh Намang tuh uaping lagi udah gak uaping uaping kena loh oke 201 teman-teman wuhuu waaah dipetir waaah ini jadi kecil ya teman-teman Oke kasih waduh lo kita gas jalur gas ini Oke Juara satu Oh belum-belum Wah dikasih tinta nih maco orang ini kasih tinta nggak apa-apaan nggak kelihatan teman-teman Oke dapat kasih pisang nih mamam tuh Oh banyak jebakan di sini Oh oke kita ambil kasih pisang-pisang-pisang yang banyak hai 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 nice ke juara satu Oh ya Mario Oke guys kita kan dulu ya Unboxing dan langsung tes langsung nintendo Wii dari copayless lancar semua semua berfungsi dengan baik HDMI nya Wiimote nya nancaknya sensor bar nya oke punya wimote ini sudah motion plus ya oke flashdisk nya berfungsi semuanya berfungsi deh mantap Oke jika kalian ingin membeli nintendo Wii yang sangat murah dan terjangkau dengan kocek ya hanya 649 ribu saya kadang-kadang mereka ngasihkan paket yang berbeda mungkin ada yang lebih murah ada yang lebih mahal ya itu tergantung nanti dari pelengkapannya ya dan saya ini kebetulan mendapatkan harga yang 649.000 sesuai dan sebesar semua yang ada di Tokopedia nya ya kalau kalian ingin membelinya nanti saya sertakan linknya ada di kolom komen ya cek aja di kolom komen Oke saya Tocipao sekian dulu unboxing dari nintendo Wii Go Palace jika kalian suka dengan video ini tekan like dan share ke temen-temen kalian ya Oke saya Tocipao undur diri see you on next video di tune terus di channel saya Tocipao pastinya akan ada game-game yang menarik unboxing yang menarik tentunya juga hanya di channel saya Tocipao saya Tocipao undur diri bye bye saya Tocipao Bye bye